Haa 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma Bandung Pemirsa yang berahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di Muslim Inspirasi Seperti biasa pemirsa Kita akan selalu biasa Mendatangkan orang-orang yang memiliki Inspirasi untuk kita semua Memiliki inspirasi untuk kita Dan harapannya setelah Antum Menyaksikan tayangan ini Antum semua bisa mendapatkan Cerita, pengalaman hidup Dari kisah-kisah orang pilihan Di kesempatan kali ini Adapun Pemirsa hari ini Kita kedatangan seorang tamu Yang seperti biasa kami selalu Senantiasa suka mencegah Para jamaah-jamaah umroh Dari AID Travel Karena spesial program Muslim Inspirasi Yang bersama AID Travel ini Kita akan senantiasa menceritakan Perjuangan orang-orang yang bagaimana Sampai di dalam perjuangan Yang menuju ke Tanah Suci Dan hari ini Ada seorang ustad Yang sebagai pendidik Murid-murid Dan memiliki kisah yang luar biasa Dan hari ini Beliau akan berangkat menuju ke Tanah Suci Atau tepatnya besok Beliau akan berangkat ke Tanah Suci Tapi sebelum berangkat Beliau akan mengobrol Bercerita bareng kita di kesempatan kali ini Ada ustad Ya Ilhamdani Siregar Ilhamdani Siregar Ilhamdani Siregar Kalau gelarnya Boleh disebutin Sarjana Hukum Islam Magister Agama Masya Allah Berarti disini backgroundnya agama semua Agama Alhamdulillah Amatan pesantren Amatan pesantren Dari Tuhan Dewan Pesantren Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan Sepirok Di Sepirok Berarti asli orang Sepirok Atau bagaimana Saya asli Sepirok Asli Sepirok Putra Sepirok Putra Sepirok Oke Boleh gak nih kita ngobrol Di masa kecil nih Boleh Sekali Ya Gini Antum itu kan Kalau lihat dari Label pendidikan Ya Itu kan kayaknya Dari pesantren Kemudian S1 nya pun masih agama S2 nya juga di bidang agama Pertanyaannya Apakah ini memang Cita-cita dari kecil Keinginan orang tua Atau jangan-jangan gak sengaja Sebenarnya ini ada Cita-cita masa kecil Dan juga dorongan dari Ayah tentunya Dan juga dorongan dari Ibu Ayah pengen Anaknya Menjadi Seorang Ustadz Begitu juga dengan Ibu Ibu juga pengen Anaknya menjadi Ustadz Karena dulu ayah ini Pengen sekali dia menjadi Seorang Ustadz Tapi karena Biaya Tidak ada untuk Melanjutkan di sekolah pesantren Sehingga tidak jadi Cita-citanya Sehingga dia berniat Bagaimana caranya Anakku harus menjadi Seorang Ustadz Dan pada saat itu Memang ketika kecil Saya selalu bilang sama ayah Ketika Jalan-jalan bersama ayah Selalu saya bilang Ayah Saya mau sekolah agama Saya gak mau sekolah Kalau tidak sekolah agama Itu dari kecil Itu dari kecil Dan Alhamdulillah Disahut oleh ayah Pada saat itu Ayah menyekolahkan Ke pesantren Kalaupun Sebenarnya Ayah itu bukan Orang yang mampu Menyekolahkan anaknya Ke pesantren Tapi didorong oleh Keinginan yang kuat Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minolong Dan Alhamdulillah Saya tamat dari pesantren Kayak jamadah Dan Sipirok Oke Balik lagi Ke cerita Ayah Artinya ayah dulu Memiliki keinginan Punya anak Yang jadi ustaz Untuk melanjutkan cita-citanya Pertanyaannya Emang Anak dari Ayah ustaz itu Ada berapa sih? Anak dari ayah Ada lima Apakah kelimanya semua Jadi ustaz Cuma satu? Tidak Cuma satu Cuma saya saja Tapi harapan ayah Memang dulu Sayalah nanti Yang akan membimbing Kakak dan adik Untuk Lebih taat Kepada agama Itu harapan ayah dulu Itu anak Nomor berapa Saya anak Keempat Dari lima bersaudara Berarti harus ada Apa ya Jika di atas Itu juga harus Dibimbing Harus dibimbing Oke Ustaz Keinginan Itu menjadi seorang Ustaz Itu munculnya Itu dulu keinginannya Ketika saya SD Ada keinginan Seperti itu Karena Saya tengok orang yang Dekat dengan agama itu Hidupnya nyaman Begitu Apalagi pada Saat kami ikut Pesantren kilat Pada saat itu Kami lihat ada Ikut ulama Ada ustaz Yang mengajari kami Rasanya tenang Dan teduh Sehingga mulai dari situlah Kami Saya secara pribadi Memiliki keinginan Agar saya bisa Hidupnya lebih teduh Begitu Iya Itu awalnya Hanya sekedar melihat Dan merasakan Atau mungkin Ada yang memotivasi Dan satu lagi Memang karena Ahlak daripada Guru kami Pada saat itu Yang mengajar Di Waktu SD Mereka masuk ke Pesantren kilat Pada saat itu Ahlaknya luar biasa Sehingga itulah Yang mendorong kami Saya Mendorong saya Untuk menjadi Seorang ustaz Saya harus bisa Seperti dia Begitu juga Kemudian ketika Saya dimasukkan Ke pesantren Ahmad Dahlan Saya Berjumpa dengan Sosok ulama Di sana Seorang ustaz Dan dia Sangat menginspirasi Dan motivasinya Sangat banyak Sehingga terdorong Bagi saya Untuk menjadi Seorang ustaz Oke Mohon maaf Ini kan orang Mandelium Orang Batak Itu kan Terkenal keras Apakah itu nanti Duluan itu Tidak terpikir Waduh Saya ini Tabiatnya keras Seharusnya Ini apa Tidak menghalangi Saya jadinya Sempat terpikir Kalau itu Tidak terpikir Sama sekali Yang Saya tahu Bahwasannya Sekeras apapun Dia Kalau agama Islam itu Masuk ke dalam Kolbunya Maka dia akan Lembut dengan Sendirinya Insya Allah Dan kita berupaya Untuk melembutkan Kolbu Tapi kalau suara Memang gak bisa Kita lembutkan Oke Balik lagi Masa kecil lagi Akhirnya Antum memiliki Keinginan Untuk menjadi Seorang Ustaz Begitu juga Dengan dorongan Dari orang tua Pertanyaannya Orang tua Dulu profesinya Sebagai apa Ayah dulu Profesinya Sebagai Kalau di kampung Namanya Paragat Paragat itu Ngambil Air Enau Aren Jadi itu Kerja Ayah dulu Sambil bertani Itu kan Mohon maafnya Belum tentu Menjanjikan Pendapatannya Pendapatannya Pada saat itu Sangat kecil Terus Kenapa Dia terpulsi keras Untuk menyokolahkan Antum Ya karena Keinginannya tadi Keinginannya Agar ada Satu anaknya Nanti Yang menjadi Ustaz Dan menyelamatkan Dia nanti Di akhirat Semoga saya nanti Bisa menyelamatkan Ayah Di akhirat Itu keinginan Oke Ini kan dari SD Pengalamannya Pertama kali Masuk pesantren Pisah dengan orang tua Itu gimana Tahun 2003 Saya dimasukkan Ke pesantren Pada saat itu Tentu berpisah Dengan ayah Dan ibu Rasanya memang Sangat rindu sekali Dan tidak jarang Menangis Pada saat itu Nangisnya ya Tidak nampak kawan Saya nangisnya dulu Ketika mandi Dan kemudian Ketika saya Mau tidur Di situ Saya menangis Padahal rumah saya Dekat dengan Dengan pesantren Berjarak Kira-kira Tiga kilo Tapi tidak bisa keluar Pada saat itu Tidak bisa keluar Sering saya kirimkan Surat sama ayah Sama ibu Biar datang ke pesantren Menengok Tak ditengok pula Dan kemudian Pada saat itu Ini ada satu Cerita Pada saat itu Saya sudah rindu betul Sama ayah Sama ibu Tiba ayah datang Untuk mengantarkan Uang sekolah Ke pesantren Tiba-tiba kawan saya bilang Ilham Ayahmu datang Dengan semangat Saya berlari dari asrama Pada saat itu Untuk menjumpai ayah Eh tiba-tiba Ayah sudah naik becak Pulang Jadi tidak jadi jumpa Sama ayah Kok cepat banget? Karena dia tidak mau Anaknya itu Menjadi cengeng Pada saat itu Tapi itu terbukti Untuk nangis Iya Dia tidak mau Dia tidak mau Saya berhenti Kalau dia dengarkan Keluhan saya Khawatir dia Dia tidak tahan Karena keluhan Kan ketika Sekolah pesantren Kan tentunya Keluhan itu Sangat banyak sekali Dan harus tahan mental Mental dari anak Dan kemudian mental dari Orang tua Harus tahan juga Khawatir dia pada saat itu Mentalnya tidak tahan Karena Dorongan dari saya Mau berhenti Tapi sempat terpikir juga Untuk nanti Oh sempat juga Jadi Ketika Antum terjadi Futur lah Ketika dalam Belajar Dalam menuntut ilmu Apa yang Antum lakukan Pada saat itu Ketika saya mulai Lelah Capek Dan Ingin pindah Sekolah pesantren Saya hanya Kembali melihat Ke belakang Bagaimana Perjuangan Ayah Perjuangan Ibu Yang mana Mereka Rela berhutang Untuk Menyekolahkan saya Mereka Mereka rela Berhutang Kan menyekolahkan Anak di pesantren Bukan biaya yang Sangat ringan Tapi biaya yang Boleh dikatakan Agak Agak lumayan juga Pada saat itu Jadi Ayah Tidak jarang Berhutang Ibu juga Seperti itu Tidak jarang Berhutang Untuk Menyekolahkan Saya di pesantren Dan itulah yang Saya lihat Kalau saya berhenti Di tengah jalan Maka saya telah Menzolimi ayah Menzolimi ibu Pada saat itu Jadi itu yang Selalu terpikir Dan dalam hati saya Saya harus membalas Ini semuanya Saya harus Membahagiakan mereka Apa yang menjadi Keinginan mereka Harus saya wujudkan Jadi itulah yang Menjadi semangat Bagi saya Sebenarnya Sehingga Akhirnya Antun Bisa tamat 6 tahun Alhamdulillah Oke Orang masuk pesantren Sebenarnya banyak Ketakutan Ketakutan Aduh Ini Penjara dunia Penjara suci Tapi Kalau menurut Antun Sebenarnya Pesantren itu Sosoknya Seperti apa Pesantren itu Sebenarnya Tempat yang Paling cocok Untuk Menempa Ahlak Dan Agama Seorang manusia Khususnya Seorang muslim Paling cocok Karena disana Ada Seorang figur Yang menjadi contoh Dan kemudian Setiap hari Kita itu disuguhi Dengan pelajaran Pelajaran agama Jadi kan Prinsipnya Kalau kita Sering mendengarkan Masalah agama Yang tidak ada Keinginan pun Kan Ujung-ujungnya Jadi Terpikir juga Jadi kita Dimasukkan ke pesantren Setiap hari Berbicara tentang agama Sehingga kita Ada keinginan Untuk Memperbaiki agama Jadi sangat cocok Sebenarnya Anak itu disekolahkan Ke pesantren Pesantren lah Satu-satunya Yang bisa Menjawab Tentangan sekarang ini Tentangan kenakalan Remaja Maka itu pesantren Apalagi sekarang Anak-anak itu Sibuk dengan gadgetnya Sibuk dengan Game-nya Dan rokok juga Seperti itu kan Rokok dan lain sebagainya Maka pesantren bisa Menjadi Solusi Kalau dimasukkan ke pesantren Insyaallah Gadget akan Terhindar dari mereka Begitu juga dengan rokok Insyaallah Insyaallah Jadi insyaallah Tapi kan Apa sih ya Itu mungkin dari Pandangan orang tua Positif gitu Iya Pandangan anak ini kan Apa ya Merasa terbuang Aku kok berulang sih sama ibu gue Apa karena aku nakal kali Di rumah Atau gimana Kan ada juga anak-anak yang Apa ya Berpikir Seperti buang Dia gitu Di situ Iya Pada dasarnya sebenarnya Bagaimana konsep Sebenarnya bukan karena Orang tua ingin membuang Tapi orang tua ingin Yang terbaik bagi anaknya Karena hidup ini Bukan hanya sekedar Hidup di dunia Kan tetapi Ada kehidupan Yang kekal Itu akhirat Kalau tidak ada Bekal Untuk itu Maka Tidak akan dia capai Kebahagiaan Nanti di akhirat Maka orang tua Pandangannya adalah Bagaimana caranya Anakku ini nanti Bisa selamat Bisa bahagia Dunia dan akhirat Dan dia nanti Bisa menyelamatkan kami Begitu Itu pada Dasarnya Keinginan daripada orang tua Masya Allah Oke Pak Ustaz Setelah ini kita akan Ngobrol kembali Pak Ustaz Ya Kalau boleh tahu Antum hari ini Atau besok Berangkat Ke Tama Suci Itu keberangkatan Yang keberapa kali Alhamdulillah Ini untuk Keberangkatan yang ketiga Tahun pertama Tahun pertama Itu tahun 2022 Yang kedua Tahun 2023 Bulan Maret Dan ini yang ketiga Dan ini yang ketiga Bulan Sepuluh Masya Allah Berarti Satu tahun Satu tahun Ada dua kali Alhamdulillah Oke artinya Ini kan Bukan sekedar Perjalanan biasa Ada Ada Apa ya istilahnya ya Kerinduan yang ingin Terus kembali Ke Tanah Suci Insya Allah Nanti setelah ini Kita akan ngobrol Bagaimana Pengalamannya Saat Berangkatan yang pertama Kedua Dan harapan yang ketiga Tapi Kita tahan dulu Kita SPS Gak membiarkan Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan segera Kembali lagi Masri Ngobrol Bareng Ustadz Ilhamdani Siregar Dan Bersama kami Di Muslim Inspiratif Bersama Ayu Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih Bersama Ustadz Ilhamdani Siregar Di kesempatan kali ini Kita akan Ngobrol Berkaitan Tadi di segmen yang pertama Kita sudah bercerita Bersama beliau Bagaimana Perjalanan Pendidikan beliau Semangat beliau Di pesantren Dan Sempat pernah futur Tapi Alhamdulillah Sudah Semua itu Bisa dilalui Dengan mulus Sehingga Alhamdulillah Beliau sampai Di titik yang sekarang Tadi sudah sempat ngobrol Bareng Ustadz Buasannya Ustadz Ini adalah Keberangkatan yang ketiga Iya Alhamdulillah Di dua tahun Atau Iya dua tahun Sudah tiga kali berangkat Alhamdulillah Oke Pertanyaan Ini Sederhananya Pertanyaannya Kenapa Alhamdulillah Mau berangkat Menuju tanah suci Ketiga itu Kan bayar Sudah Berangkatannya Kenapa Nggak Ntar aja Nunggu ada yang Biayai Misalkan gitu kan Kadang ada Ustadz itu Yang berprinsip Ntar kan ada Jamaah yang baik Yang berangkat ini Walaupun Entah kapan Ternyata terhapilnya Hilang Tak jelas Tak jelas Gimana Hilang Baru kemudian Ternyata Saya mencoba Untuk mengikhlaskan Berapa biaya Yang saya keluarkan Kemarin Pada saat itu Saya keluarkan biaya 3,5 juta Untuk DP nya saja Dan benar Ketika ada orang Yang memotivasi Katanya begini Kalau kita kehilangan Anggap sebagai Sedekah saja Dan pada saat itu Saya mencoba Untuk ikhlas Saya mencoba Untuk ikhlas Dan Alhamdulillah Saya ikhlas Dan kemudian Keinginan untuk Umroh itu Masih tetap ada Nggak trauma Dan kemudian Ketika saya Menikah Dan pada saat itu Saya bercanda Dengan istri Saya bercanda Pada saat itu Ada kotak madu Kotak madu Madu hitam Pada saat itu Saya bilang Bukan Bukan Saya masukkanlah Uang 5 ribu Dan saya bilang Sama istri pada saat itu Dek Abang mau umroh Maka Ketika dia Melihat Ternyata Saya memegang Uang 5 ribu Dan saya masukkan Ke Ke celengan Dia tertawa Dia tertawa Dalam hatinya Mungkin Tidak mungkin Dengan uang 5 ribu Bisa untuk Langkah perangkat umroh Ya bukan Dalam hatinya Logikanya Baru kemudian Pada saat itu Saya bilang Sama istri Dek Kalau suami Sudah berdoa Maka amin kan Saya bilang Maka apa katanya Amin 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 Itu tidak yakin Iya Baru kemudian Saya sampaikan Sama istri Dek Tengoklah nanti Insya Allah Abang akan umroh Baru kemudian Dua minggu Sesudah itu Ternyata ada jemaah Jemaah pengajian Yang menelpon saya Assalamualaikum Ustadz Ustadz harus berangkat umroh Ustadz harus berangkat umroh Baru kemudian Saya bilang Uangnya dari mana Tenang aja Kakak yang biayai semua Ah gak mungkinlah gak Gak layak saya Untuk melaksanakan umroh Saya gak mau tahu Ustadz Ustadz harus berangkat Dan kemudian Terjadilah itu Untuk umroh yang pertama Tidak disangka-sangka Datang rezekinya Ternyata Allah Balas cash langsung Yang kehilangan Tiga juta setengah itu Dibaras oleh Allah Iya Jadi itu Oh tapi memang Sebelumnya itu Memang udah gak ada Apa ya Berpikir buat sana Ada yang Tuh Gajah Gak ada Gak ada Kepikiran sama sekali Dan saya pada saat itu Untuk memegang AET Terapil ini Saya gak begitu yakin Pada saat itu Karena saya samakan Ekonomi masyarakat Dengan ekonomi saya Karena pada saat itu Berbicara uang Dua puluh lima Sampai tiga puluh juta Itu kan Dalam bayangan kita Udah besar itu Pada saat itu Karena yang biasa Kita pegang Itu hanya Ratusan ribu Sehingga kita samakan Ah gak mungkinlah Dapat uang Segitu besar Tapi ternyata Setelah dijalani Alhamdulillah Ternyata Ekonomi masyarakat itu Tidak sama dengan Ekonomi kita Dan itulah Yang membuat saya Itu menjadi Semangat Oke Ustaz Ketika Sampai ke Tanah suci Ketika itu Apa yang Anda merasakan Ketika sampai Di Tanah suci Pertama sekali Saya Menangis Saya menangis Ketika itu di mana Madinah dulu Di Madinah dulu Pertama yang membuat Saya menangis itu adalah Tak terasa Tak disangka Saya sudah sampai Di kampungnya Nabi Di kotanya Nabi Dimana Nabi Disemayamkan Dikuburkan Saya telah nyampe Disitu Dan bukti bisu Atas Sejarah perjalanan Islam Saya jumpai Itu membuat saya Pertama Menangis Dan kemudian Teringatlah Sosok ayah Almarhum Karena Keringatnya lah Karena capeknya lah Saya bisa menjadi Seperti ini Sehingga disana Saya menangis Dan kemudian Berdoa Semoga Almarhum Ditempatkan Allah Di tempat yang mulia Yang selama ini Kita baca sejarahnya Hanya lewat buku Yang mungkin Tergambar dalam Benah pikiran kita Kota Nabi itu Seperti ini Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah Ada di hadapan Maka Awal kali Untuk memijakan Kaki Di masjid Nabawi Ketika itu Apa yang Untuk mikir Awal pertama Sekali Saya Memijakan Kaki Di masjid Nabawi Yang teringat Adalah Perjuangan Nabi Yang sangat Besar Kalau bukan Karena Rasulullah S.A.W Maka tidak Akan ada Ini yang Namanya Masjid Nabawi Masjid Yang sangat Dicintai Oleh Kau Muslimin Teringat Semua Perjuangan Nabi Yang pernah Kita Pelajari Dalam Sejarah Bagaimana Pengorbanan Nabi Nabi Dihina Nabi Dimaki Sehingga Muncullah Kecintaan Yang Besar Kepada Rasulullah S.A.W Jadi itu Ketika Pertama sekali Memijakan Kaki Di Kota Madinah Oke Sampai Kedepan Ka'bah Antum Melihat Dengan Mata Kepala Antum Sendiri Antum Melihat Yang selama Ini Mungkin Dari Gambar Dari Foto Dari Video Dan Sebagainya Dan Hari Ini Antum Bisa Melihat Kembali Ka'bah Perasaan Antum Ketika Itu Apakah Antum Meneteskan Air Mata Kembali Atau Bagaimana Meneteskan Air Mata Dan Perasaan Haru Ada Disitu Tak Disangka Kita Berada Di Tempat Yang Sangat Diidam Idamkan Oleh Setiap Muslim Di Dunia Dan Teringatlah Disitu Perjuangan Seorang Nabi Nabi Muhammad S.A.W Yang Mana Tidak Jarang Rasulullah S.A.W Dimaki Dan Kemudian Dicaci Di Tempat Itu Dan Kemudian Pernah Rasulullah S.A.W Dalam Menjebarkan Agama Ini Diletakkan Ari-Ari Unta Di Kepalanya Kalau Bukan Karena Nabi Kita Tidak Pernah Bisa Sampai Ke Sana Dan Kita Tidak Akan Merasakan Keindahan Daripada Kaabah Itu Dan Kemudian Teringat Juga Dengan Seorang Wanita Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Yaitu Istri Nabi Ibrahim Yaitu Siti Hajar Yang Mana Saat Itu Dia Diletakkan Oleh Nabi Ibrahim Ada Pepohonan Yang Ada Hanya Batu Dan Tanah Kering Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Dan Kemudian Dia Relah Diletakkan Di Situ Kalau Bukan Karena Iman Dia Tidak Akan Mau Diletakkan Di Situ Dan Kalau Kita Lihat Dalam Sejarah Bagaimana Pada Saat Itu Hajar Bertanya Kepada Nabi Ibrahim Siapa Yang Menyuruh Kamu Meletakkan Kami Di 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 Maka Yang Menyuruh Meletakkan Kami Di Sini Maka Kemudian Nabi Ibrahim Menoleh Kebelakang Dan Mengatakan Ia Dan Pada Saat Itu Hajar Mau Ditempatkan Disitu Dan Dia Yakin Bahasanya Ketika Allah Yang Memerintahkan Maka Allah Tidak Akan Menyenyakan Dan Terbukti Pada Hari Ini Tempat Itu Menjadi Tempat Yang Paling Nyaman Tempat Yang Paling Di Dan Tempat Iman Oke Kita Balik lagi Masalah Umrah Tadi Luar biasa Seingat Antum Setelah Berjalan Bersama AED Travel Tempat Kemana Saja Yang Selalu Dikunjungi AED Travel Yang Pertama Tentunya Yang Selalu Dikunjungi Itu Mekah Dan Medinah Baru Kemudian Ada Juga Tempat Yang Dikunjungi Yaitu Kalau Di Medinah Kita Berkunjung Ke Percetakan Al-Quran Dan Kemudian Berkunjung Juga Ke Apa Namanya Masjid Kuba Masjid Yang pertama Sekali Dibangun Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Hijrah Dan Kemudian Masjid Kibilatain Juga Dan Kemudian Masjid Sahabat Dan Kemudian Tentunya Berjalan Menjiarahi Makam Para Sahabat Nabi Dan Tentunya Menjiarahi Makam Nabi Sallallahu Sallallahu Dan Kemudian Kalau Di Mekah Kita Pergi Ke Jabal Rahmah Dan Kemudian Pergi Ke Kaki Jabal Sur Dan Kemudian Ditunjukkan Juga Tempat Haji Tempat Melaksanakan Wukum Padang Aropah Dan Kemudian Ada Perjalanan Menuju Taib Menuju Taib Dan Kemudian Disana Kita Akan Banyak Bercerita Tentang Kisah Rasulullah Sallallahu 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 Yang Pernah Dilempari Batu Disana Dari Serangkaian Kunjuan-kunjuan Di Mekah Maupun Di Madinah Tempat Mana Yang Paling Favorit Selain Masjid Nah Masjid Nah Tempat Yang Paling Favorit Sebenarnya Yang Dua Itu Mekah Dan Madinah Masjid Masjid Nah Masjid Nah Bawi Selain itu Selain itu Tempat Yang Paling Favoritnya Adalah Jabal Rahmah Soalnya Kalau Cerita-cerita Jabal Rahmah Ini kan Ada Kisah-kisah Di balik Cinta Iya Terbayang Kita Akan Dua Sosok Manusia Yang Luar Biasa Yaitu Kakek Kita Dan Nenek Kita Yaitu Nabi Adam Dan Hawa Mereka Dipertemukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disana Disebutkan Dalam Berbagai Kisah Yang Luar Biasa Adalah Harapannya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguatkan Kecintaan Kita Terhadap Pasangan Masih Masih Tapi Tidak Ditulis-tulis Tidak Ditulis-tulis Tidak Ditulis-tulis Karena Tidak Ada Gunanya Itu Sesat Oke Ustadz Kita Tahan Dulu Oke Nanti Lanjut Kembali Nah Mirza Dimanapun Anda Berada Insya Allah Nanti Setelah Ini Kita Lanjut Kembali Ngobrol Bareng Ustadz Ilham Dhani Dan Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan Masih Bersama IT Travel Di Kesempatan Kali Ini Tentunya Bersama Seseorang Jamaah IT Travel Yang Insya Allah Besok Akan Berangkat Menuju Ke Tanah Suci Di Mekah Dan Juga Madinah Dan Pemirsa Masih Bersama Ustadz Ilhamdani Siregar Kita Masih Ngobrol Berkaitan Dengan Pengalaman Beliau Dan Bagaimana Kisah Perjuangan Hidup Beliau Oke Ustadz Kita Masih Balik Ke Cerita Umroh Apa Yang Membuat Antum Selalu Kangen Kepada Tanah Suci Sehingga Antum Yang Gak Ada Bosen-bosen Yang Balik Ke Sana Yang Membuat Rindu Kangen Kepada Untuk Melaksanakan Umroh Yaitu Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Haram Karena Disanalah Tempat Yang Paling Teduh Ibadah Yang Paling Khusuk Juga Insyaallah Bisa Kita Temukan Disana Kalau Kita Lihat Katanya Mekah Itu Panas Nah Kalau Antum Bilang Katanya Teduh Apakah Ini Gak Berkontradiksi Iya Disana Sebenarnya Teduh Kalaupun Panas Teduh Hati Kita Yang Teduh Terus Karena Merasa Sangat Dekat Dengan Nabi Merasa Sangat Dekat Dengan Allah Karena Tempat Itu Tempat Yang Disakral Tempat Yang Sangat Suci Dan Ternyata Ada Kelebihannya Dibandingkan Dengan Tanah Tanah Yang Lain Kelebihannya Kita Merasa Kita Dekat Dengan Allah Disana Kita Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sehingga Husuk Dalam Beribadah Itu Mudah Terdorong Oleh Tempat Itu Sehingga Ketika Kita Baru Sampai Disana Keinginan Untuk Istirahat Di hotel Pun Sedikit Dan Kepengen Terus Untuk Datang Ke Masjid Dalam Hati Jauh-jauh Kau datang Kesini Kalau Cuma Di hotel Ngapain Jadi Gitu Di Indonesia Juga Banyak hotel Jadi Itu Yang Membuat Rindu Selalu Rindu Kenapa Kita Harus Berangkat Bersama AET Travel Apakah AET Travel Ini Punya Hal Yang Berbeda Dengan Yang Lainnya Kenapa Harus Berangkat Dengan AET Travel Berangkat Dengan AET Travel Itu Umrohnya Aman Dan Insyaallah Nyaman Dan Kemudian Tentunya Dalam Melaksanakan Ibadah Umroh Ini Kita Dibekali Dengan Ilmu Karena Apapun Dia Ibadah Tanpa Ilmu Maka Akan Sia-sia Kenapa Orang Yang Mengatakan Dia Sudah Berkali-kali Umroh Tapi Tidak Ada Sama Sekali Pengaruh Dalam Kehidupannya Sehari-hari Ini Mau Kita Jawab Ternyata Ibadah Dengan Ilmu Itu Benar-benar Berpengaruh Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka AET Travel Itu Terhadap Jamaah Membimbing Full Setiap Minggu Kita Mengadakan Manasik Sebelum Keberangkatan Jadi Minimalnya Dia itu Sepuluh Pertemuan Sepuluh Kali Pertemuan Kita Akan Bimbing Jamaah Setiap Minggunya Kita Ajarin Terus Mulai Dari Wuduk Kita Sesuaikan Dengan Tata Cara Wuduk Nabi Solatnya Juga Demikian Dan Prosesi Pelaksanaan Umrah Akan Kita Sesuaikan Dengan Sunnah Rasulullah S.A.W. Sampai Ibadah Yang paling Detail Yang paling Kecil Yaitu Wuduk Kita Ajari Oke Kita Mau kembali Lagi Cerita Masa Perjuangan Tadi Ada Cerita Masa-masa SMA Atau Masa Pesantren Nah Setelah 6 tahun Di pesantren Pertanyaan Apakah Antum Tidak Bosen Belajar Agama Apakah 6 tahun Belajar Agama Itu Tidak Cukup Sebenarnya Belajar Agama Itu Tidak Ada Cukup-cukupnya Selalu Kurang Tapi Karena Mungkin Ya Biaya Yang Kurang Itu Yang Menjadi Permasalahan Kalau Keinginan Untuk Melanjut Untuk Mencari Ilmu Agama Itu Masih Tetap Ada Karena Sangat Rugi Kalau Kita Berjalan Menitihari Tanpa Ada Bertambah Satupun Ilmu Kita Khususnya Ilmu Agama Karena Ilmu Agama Inilah Yang Sangat Penting Untuk Dunia Dan Akhirat Kita Banyak Orang Orang Yang Sukses Dalam Urusan Dunianya Di Akhir Hidupnya Dia Menyesal Kenapa Tidak Dari Dulu Aku Mempelajari Agama Dia Lebih Memilih Untuk Kalau Bolehlah Diputar Waktu Kebelakang Maka Dia Lebih Memilih Ahli Dalam Bidang Agama Daripada Ahli Dalam Bidang Keduniaan Seperti Sains Dan Teknologi Karena Memang Yang Membuat Kita Teduh Yang Membuat Kita Tenang Itu Agama Dan Itulah Yang Membuat Antum Walaupun Sudah Tamat Di Pesan Antum Lanjutkan Pendidikan S1 Di Jurusan Ahwal Lusah Siah Keluarga Masih Tetap Konteks Islam Masih Tetap Konteks Islam Alhamdulillah Tidak Bosan Dan Bahkan Masih Selalu Menarik Apalagi Berbicara Tentang Siroh Nabawi Dan Kemudian Berbicara Tentang Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Kenapa Karena Kalau Berbicara Tentang Hadis Kita Berbicara Tentang Nabi Dan Berbicara Tentang Pesan Orang Yang Sangat Kita Cinta Yaitu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Ketika Kita Dulu Masa Muda Kita Jatuh Cinta Kita Datang Surat Dari Orang Yang Kita Cinta Tiga Minggu Itu Masih Enak Bacanya Kenapa Karena Cinta Tadi Dan Itulah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Maka Pesannya Yang Sudah Beribu Tahun 1400 Tahun Akan Selalu Menarik Dan Selalu Membuat Kita Tenang Jadi Makanya Berbicara Tentang Hadis Rasulullah Itu Sangat Enak Bagi Kita Ya Antum Lanjutkan Kuliah Tadi Ya Mohon Maaf Namanya Biaya Kuliah Tidak Kecil Orang Tua Juga Mungkin Bukan Orang Yang Kaya Kaya Banget Atau Mungkin Malah Menengah Kebawa Tapi Semangat Antum Itu Tidak Kudat Alhamdulillah Kira-kira Apa Yang membuat Hal tersebut Jadi Yang Membuatnya Memang Adalah Niat Tadi Niat Ketika Kita Sudah Memiliki Keinginan Dan Kita Berdoa Kepada Allah Maka Allah Akan Menolong Allah Akan Menolong Maka Pada Saat Itu Saya Banyak Sekali Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Di Antaranya Saya Melaksanakan Kuliah Ngambil Isduah Pada Saat Itu Gaji Saya Di Pesantren Cingga 300 Ribu 300 Ribu Dan Kemudian Biaya Kuliah Persemesternya Adalah 4 Juta Dan Saya Bolak Balik Dari Sipiro Kemedan Untuk Melaksanakan Kuliah Itu Ini Secara Logika Gak Mungkin Gak Mungkin Tapi Ternyata Ketika Kita Sudah Memiliki Kekuatan Yang Kuat Maka Allah Subhanahu Ata'ala Akan Membantu Maka Allah Subhanahu Ata'ala Akan Menolong Yang Yang Terjadi Pada Saat Itu Ketika Saya Mengambil S2 Lulus Dinyatakan Lulus Menjadi Peserta Pas Kasarjana Pada Saat Itu Maka Seminggu Berikutnya Naiklah Gaji Kami Dari 300 Menjadi 600 Ribu Dan Kemudian Saya Dipanggil Lagi Mengajar Pencak Silat Dan Kemudian Dipanggil Lagi Untuk Mengajar Mengaji Dan Kemudian Pada Saat Itu Alhamdulillah Terpenuhi Ditolong Allah S.W.T Tapi Kalau dipikir-pikir Guru Ngaji Guru Sifat Tapi Semua Itu Jalan Dan Selesai S2 Alhamdulillah Saya Jalan Tapi Harus Tahan Sakit Orang Bisa Makan Yang Enak Kita Gak Bisa Makan Yang Enak Demi Ilmi Tadi Harus Tahan Dan Kemudian Kalau Orang Bisa Belik Sepatu Baru Kita Harus Tahan Dengan Sepatu Yang Lama Kalau Kawan Ketanya Kalau Kita Cukup Di Kamar Saja Belajar Dan Kemudian Fokus Untuk Meniti Masa Depan Alhamdulillah Sampai Sampai Pada Saat Ini Alhamdulillah Orang Yang Paling Berjasa Dalam Hidup Antum Siapa Yang Bisa Membuat Antum Tetap Kuat Untuk Menjalani Tadi Nahan Diri Makan Enggak Enak Mohon Maaf Mungkin Kawan Makan Ayah Makan TV Siapa Orang Yang Paling Berjasa Orang Yang Paling Berjasa Pertama Adalah Ibu 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 Tak Pernah Berhenti Berdoa Dan Ibu Tidak Pernah Berhenti Memotivasi Begitu Juga Dengan Ayah Ayah Pada Saat Itu Selalu Memotivasi Dan Selalu Berdoa Dan Selalu Mendorong Maka Ketika Saya Memiliki Masalah Pada Saat Langsung Saya Bercerita Kepada Ayah Langsung Bercerita Kepada Ibu Dan Ketika Saya Lemah Maka Mereka Langsung Yang Memotivasi Ada Motivasi Ataupun Nasihat Yang Sampai Saat Ini Untung Ingat Dari Perkataan Ibu Maupun Ayah Nasihat Yang Selalu Saya Ingat Adalah Niat Kalau Kita Sudah Berniat Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mendorong Kita Akan Menolong Kita Ketika Kita Sudah Memiliki Keinginan Maka Ingat Bahwasannya Allah Itu Tidak Pernah PHP Ketika Kita Memiliki Keinginan Berarti Sekian Persen Itu Akan Terwujud Tinggal Kita Mau Ngambil Atau Tidak Maka Ketika Kita Sudah Mulai Meniatkan Sesuatu Maka Allah Yang Bertanggung Jawab Untuk Mewujudkannya Kita Hanya Menjalani Saja Penting Niatnya Yang Kuat Itu Motivasi Itu Dari Ibu Dari Ibu Dan Ayah Sama Senantiasa Memotivasi Ketika Antum Dari Masa Futur Antum Tidak Segan Biasa Ayah Sosoknya Keras Tidak Pernah Dia Mengungkapkan Rasa Cintanya Ya Pokoknya Kalau Salah Kutempeleng Kalau Bagian Sosok Ayah Di Mata Antum Seperti Apa Ayah Itu Orang Yang Bijaksana Ayah Itu Orangnya Lembut Dan Ayah Itu Menjadi Sahabat Bagi Saya Dan Tidak Jarang Saya Bercerita Kepada Ayah Dan Kemudian Meminta Nasihat Dari Ayah Dan Bahkan Ketika Saya Menikah Pun Ayah Memberikan Nasihat Ayah Memberikan Nasihat Dan Pengorbanannya Terakhir Adalah Meminang Seorang Perempuan Untuk Saya Baru Sebulan Sesudah Itu Baru Dia Pun Pergi Neninggalkan Dunia Berarti Istri Adalah Pilihan Orang tua Atau Pilihan Saya Dan Kemudian Saya Sampaikan Ke Ayah Baru Kata Ayah Kalau Sudah Cocok Ngapain Dilama-lamakan Terima Terima kasih Terima kasih Waktunya Berbagi Pengalaman Berbagi Kisah Kepada Kami Semua Semoga Saja Perjalanan Nanti Bisa Selamat Sampai Tujuan Amin Ibadahnya Bisa Lancar Bisa Ibadahnya Dimaksimalkan Di sana Dan Jangan lupa Doakan Kami Doakan Juga Kepada Para Pemirsa Pemirsa Yang Menaksikan Kita Berjumpa Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Semoga Anda Semuanya Terinspirasi Dari Kisah Sosok Ustad Yang Sangat Luar Biasa Ini Ustad Ilham Dan Siregar Dan Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Dan Kami Tutup Dengan Subhanak Alhamdulillah Assalamuala Assalamualaikum Wa Assalamualaikum Insyaallah